Iya mis, suami saya tuh lagi di Korea Tapi dia selingkuh sama JKP di Hongkong Dia di Hongkong baru bulan September Tahun lalu sih, belum lama Sebentar Seng, kamu tahu mis ini lagi live saat ini Jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk nama kamu sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral time minta take down Oke, kamu posisi ada di Korea Enggak suami saya lagi di Korea Kalau saya di rumah Di Indonesia Kamu di Indonesia Suamimu selingkuh dengan perempuan yang ada di Hongkong Iya Di Hongkong baru tahun kemarin Bulan Septemberan, belum lama Terus Dari mana kamu tahu kalau itu selingkuh saya? Sebelum dia di Hongkong Dia sudah selingkuh sama suami saya Suami saya tetap masih di Korea sih Terus Saya dulu Tiga tahun yang lalu lah Saya tegur Terus dia bilang, dia sayang sama suami saya Dia merasa berumur, merasa dicintai sama suami laki-laki setelah kenal suami saya Terus Saya tegur Tapi dia tetap kenal suami saya Tapi entah Terus suami saya mungkin sadar ya Terus meninggalin selingkuhnya itu Terus kembali lagi sama saya setelah dua tahun tidak terkontek dengan selingkuhannya Terus ya itu kembali lagi sama Kembali lagi sama yang terutama pelakornya Tapi kalau sekarang posisinya dia di Hongkong Kalau dulu kan di Indonesia Jadi suamimu selingkuh sejak ada di Korea Iya Belum pernah ketemu sih sebenarnya sama si Sama si selingkuhannya Belum pernah ketemu secara langsung Cuman Dia temen lama lah Belum pernah ketemu secara langsung Setelah dia selingkuh Cuman Dia udah pernah Udah kenal lama lah Temen sekolah dulu gitu Berawal dari karena sering curhat Terus naman Terus sayang Ya selalu ditungguis Terus Kalau Tanang posisinya kan Si kerempuannya tuh Riong-rong Dan Saya pun udah berkali-kali Telefon Dan keluarga suami saya pun Sudah berkali-kali Negur Untuk mundur-mundur-mundur Tapi Dia tetap kekeh Untuk mencoba Dia Yang tadinya Kan Apa ya Tadinya kan gak mau Poligami kan Suami saya kan udah bilang Saya punya istri Saya punya anak Saya juga masih sayang Sama anak dan istri saya Kecuali Kalau kamu mau Dinikahi Menjadi istri kedua Kamu Ya itulah Paling itu Pilihannya gitu lah ya Terus Si perempuannya kan Tidak mau kan Tadinya gak mau terus Mungkin Dia kira Dia mau Dipilih sama-sama saya Ternyata Suami saya Kembali ke saya Dan setelah kembali ke saya Dia malah mau Dipoligami Oke Nah Tapi kan Saya tetap Tidak mau kan Saya gak mau dipoligami Si perempuannya pun Berdalih Katanya Kena alasan Dia mau dipoligami Katanya Kasihan sama saya Dan sama anak-anak Suami saya Katanya Tapi kan Ya itu Cuma dalih Dia aja sih Ya saya tetap Kok lah Tidak mau dipoligami Tapi Selingguhnya Tetap mau acara Suami saya Bahkan dia pun Sama keluarga Suami saya Bilang kalau saya Sayang banget Sama dia Saya tulus sama dia Saya rela berkorban Dipoligami Demi Demi kebahagiaan dia Tetap sama istri Dan anak-anaknya Ketika itu lah Untuk pembelaan dia Terus Ya suami saya Agak bimbang sih Sebenarnya sekarang Soalnya dia juga Jujur sama saya Kalau dia juga Masih sayang sama saya Sama anak-anak Tapi Si perempuannya juga Bilang sayang terus Jadi dia itu pun Ya memang sayang juga Sama si perempuan itu Jadi dia agak bimbang Cuma saya bilang Kalau kamu mau Sama dia Pulang ke rumah dulu Selesain sama saya Serekan saya Saya bilang kayak itu Tapi dia enggak mau Dia enggak mau Menyerahin saya Tapi dia juga Tetap mau Selingkuhannya Itu Oke Kamu orang mana sayang? Aku jelas Jawabnya sih Berpes Indramayu Bukan Cilacap Cilacap Oke Misuni enggak bisa Ngomong apa-apa Karena selingkuh itu Tidak boleh dihalang-halangi Dan enggak bisa menghalang-halangi Itu adalah hati mereka Saya cuma merasa miris saja Karena Pelakornya lebih berani Daripada istri sah Dan Saya enggak bisa ngomong apa-apa Mbak Kamu curhat sama saya Sebenarnya percuma Tapi saya cuma Pengen bilang satu hal Buat kamu laki-laki Yang saat ini kerja di Korea Dan kamu memiliki istri Di Cilacap Punya selingkuhan di Hongkong Ingat-ingat kata-kata saya Satu saja Apes Enggak ada dalam kalender Jika kamu hari ini Menyanyiakan istrimu Jika kamu sudah sakit Jika kamu pulang tinggal nama Kamu enggak akan pulang Keselingkuhanmu Kamu akan pulang pada istrimu Jadi sekali lagi Buat laki-laki Yang berasal dari Cilacap Saya tidak kenal kamu Saya tidak tahu siapa kamu Kamu merasa ganteng dan gagah Karena kamu saat ini Dicintai oleh wanita lain Selain istrimu Sekali lagi Sekali lagi Gagahmu itu titipan Singkwoso Gantengmu titipan Singkwoso Kerjaanmu titipan Singkwoso Tiba-tiba Singkwoso Saat kamu menyakiti istrimu Terus menerus Terus menerus Terus menerus Maka kamu kehilangan Pekerjaanmu Kamu akan kehilangan Kesehatanmu Kamu akan kehilangan Ketampananmu Karena mungkin Istrimu ikhlas Tapi Senggemong istrimu Gak ikhlas Malaikat gak ikhlas Kamu sudah menyakiti Satu perempuan Tahu sendiri Karma Yanti Dan Karma Yanto Gak bakalan salah Yang satu Kenapa sayang? Sebenarnya Dari keluarga Suami saya pun Semuanya sudah menasehati Orang tuanya Kakaknya Kakaknya kan di Hongkong juga kan Bapak perempuannya Sudah menugur Sudah nemuin ini Si perempuannya Sudah nugur dua kali Nemuin si perempuannya Tapi dia tetap Dan dia bilang Aku sayang sama dia Aku sayang sama dia Seperti itu Ya gak juga sayang Percuma Karena tadi kan saya bilang Raksa selingkuh itu Ingin memilih Gak mungkin Selingkuh itu Awalnya sembunyi-sembunyi Akhirnya Pengen diakui Paham masalah saya? Iya Jadi Sekali lagi Kalau suamimu Tidak memberikan sinyal Gak akan terjadi Iya Sinyalnya aja Coba deh kamu Pamit tanam suamimu Aku tak kerjaan Dia omong aja Iya Gak mungkin Ngingin Makanya kan saya bilang Saya bilang dong Intinya dia mau menang sendiri Dan buat Mbaknya nih Yang juga sama-sama Sama dari Cilacap ya Iya Kalau si perempuannya Ya sama-sama Dari Cilacap Ya jangan sampai Jangan sampai nih Kamu merusak Kebahagiaan orang lain Dia janda atau bukan? Dia janda ya Dua anak Saya pun dua anak Sama Ini buat suaminya Mau menjandakan istrinya Mengambil janda lain Ya lucu lah Sebenarnya Gimana sayang? Dia Puntung ya Sebenarnya Dia pun rumah tangganya Hancur karena orang ketiga juga Makanya saya Ya semua orang Sudah mengingatkan Maksudnya Kamu sama-sama perempuan Kamu pun Di posisi Di posisi Saya gitu Tapi kenapa Kamu tega gitu Tapi kan dia Ya cuma bilang Aku sayang sama dia Aku ngerasa Dicintai setelah Aku kenal dia Ngerasa jadi perempuan Yang Sangat dicintai oleh Laki-laki Setelah aku kenal dia Begitu malah bilang sama Aku kayak gitu Sama istri saya malah bilang Seperti itu Bahkan dia bilang Aku sangat berat meninggalkan dia Iya Bilang seperti itu Belgendes Tai kucing Iya Maksudnya Terus juga Sebenarnya suami saya pun Kan saya sempat ditalak Tapi setelah Sebenarnya masa itu Saya selesai Dia sadar Dan dia Balik ke saya Minta rujuk Terus Suami saya pun Sudah bilang Sebenarnya sama seperempuan Saya mau kembali Sama saya Mau berkaitan semuanya Tapi ya itu Malah dia Seperti mengajukan diri Di poligami gitu loh Jadi kan suami saya juga kan Masih sayang juga Kan belum Apa ya Mungkin belum sepenuhnya Sebentar Boleh dong saya tidak percaya Dengan kata-kata suamimu Kalau masih sayang sama kamu Tapi mencintai dia disana Dia ingin menghibur kamu Kamu jangan terlalu GR Saya katakan Sekali lagi Jika laki-laki itu Hanya mencintaimu Dia akan menolak Wanita lain Masuk dalam hatinya Apapun alasannya Dia Ngomong kayak gini Sama kamu Tapi kamu gak tahu Dia ngomong apa Sama perempuannya Saya pun tahu Sebenarnya Saya itu Pernah disambungkan Sama si Perempuan ini juga Kita teleponan ketiga ya Ya dia bilang Dia sayang sama Iya Di depanmu sayang Di depanmu sayang Karena mereka itu sama-sama aja Karena kalau memang dia Suamimu tidak mencintai dia Dia bisa kamu memutuskan hubungan Di blok selesai Ya enggak lah Ya enggak lah Istrinya Intinya suamimu juga mau main Ya bukan salahnya pelakor aja Pelakor notok pintu Dibukain pintu Ya udah masuk aja Enggak peduli siapa yang punya Kalau bisa dia ngusir Nah ini yang terjadi pada Israel Dan Palestine Kan awalnya deket-deket aja Setelah diizinkan masuk ke Palestine Mereka ingin menguasai Lah itulah pelakor Itulah pelakor Pelakor itu sama dengan Israel Mereka awalnya berteman Curhat Datang tiba-tiba Memberikan wah segalanya Bener enggak Tiba-tiba dia ingin menguasai mbak Dia ingin menguasai Ya aku mau Saya ngomong no Enggak peduli dengan apapun Dia akan menguasai Iya Dan Dia bentuk banget Apa ya Dia ngerayu kayak itulah Bilangnya dia sayang sama saya Karena kasihan sama saya Sama anak-anak Si suami saya katanya Biar bisa tetap dikumpul Makanya dia mau dipoligami Alam Mbak Tentasai kucing mbak Wes toleh Wes soalnya Wes soalnya Wes labi Wes didepak Wes Suatu saat kamu akan didepak Dibedil Gara perempuan itu Wes Tau percaya omong aku Sebenarnya saya pun Sama suami saya Sudah bilang Kalau kamu mau sama dia Silahkan Silahkan Saya tidak Tidak usah poligami Tidak usah saya Tidak usah memberatkan saya Silahkan kamu sama dia Silahkan Tapi selesai Pulang ke Indonesia Selesai dulu sama saya Sebenarnya gini mbak Sebenarnya gini mbak Jadi wanita mandiri aja Kamu usaha apa sih di rumah Saya itu setelah menikah Tidak boleh ngapain-ngapain Jadi saya cuma jadi ibu rumah tangga Kamu lebih cantik Kenapa sih seorang istri itu Tidak terlihat cantik di suami Karena dia gak ada waktu Untuk mempercantik diri Dia ada hanya waktu Hanya menjaga anak dan keluarga Sementara pelakor kerjaannya itu Mempercantik diri Karena dia tidak akan menjaga suami Ngerti? Coba kamu cantik Berkali-kali ngomong Mau kerja Yaudah kamu ngomong aja Sebenarnya gini aja Putus satu kata Kamu di Korea Kamu pacaran sama orang Hongkong Ya siapa tau nih Saya punya rezeki lain Saya pisah sama sayang Ya ngerasa ini manolio Emangnya dia aja yang bisa Bener gak? Jadi jangan sampai kamu lemah Ya kalau memang jodoh kita Sampai disini Berarti Tuhan sedang izinkan saya Untuk merasakan Manok-manok yang lain Ngerti? Jangan lemah sayang Semangat Jangan lemah Saya gak tahu Saya paling benci dengan pelakor Saya minta maaf Karena menurut saya Pelakor itu seperti Israel aja Ngerampas Jahat Ngebom Matanya ini Iya dan omongan Makor itu manis-manis Ya kalau lihat tangan tigma sayang Manis Kan belum dapet Coba kalau sudah dapet suamimu Terus habis itu suamimu semper Belgiendes saya kucing Iya sebenarnya semuanya itu Keluarga saya keluarga suami juga Semua teman-teman itu semua Sudah mengingatkan Tapi ya itu Gak apa-apa Soalnya kamu itu Tidak punya power Kamu harus mandiri Itu aja Nah kamu gak mau mandiri Yowes itu Rek isin Rek Uang ngongkong Sopo ini Sendak di pelakor Ini lepujunnya Telepon aku Rek Ayo siapa yang punya Pacar di Korea Terus sudah punya istri Rek Ayo Kau marah-marah Utapku di pedot si Ji Dikei virus Basing kuasa Dusul loh Rek Tenan loh Semen paham gak sih saya Menzolimi orang Yakin Malaikat gak terima Rek Yakin Bener-bener Lek seandainya kamu pas seneng-seneng Ngerusak bujuni uang Terus maringono utakmu direboni virus Gak jebol tau gak Rek Ayo yang di Hongkong Sampai gak kerungus yang di Hongkong Rek Ayo Bener-bener dulu Pas selinggu pertama itu Ya entah itu tuguran atau apa Saya juga gak tau Bapak Lohu Alam gak tau ya Dulu dia udah pernah kecelakaan Kecelakaannya pun pas Telfonnya sama suami saya Dia kecelakaan No blend Jadi wali-wali itu Tuguran atau apa Saya gak tau Tangannya patah Dan suami saya pun Pernah kecelakaan kerja Baris saat selinggu pertama dulu Tangannya kena Harus kerja gitu lah Jari-jari nya Dua-duanya itu Ya entah itu tuguran atau apa Saya gak tau sih Lohu Alam Cuman Pada saat itu memang sadar Tapi Setelah dua tahun Kembali lagi Terus dia bilang Kalau Kecelakaannya itu Bukan tuguran Tuguran Yus biarin Mbak Mungkin loh Malekat yang jaga kamu Gak terima sayang Orang teraniaya itu Doanya didengar Tuhan Wes Amin Gilo aku Aku yakin aku memang Musuh sama pelakor Saya minta maaf Saya minta maaf Dengan segala konsekuensinya Saya tidak mendukung pelakor Intinya itu aja Jadi Saya gak mau Saya memang Saya minta maaf Buat para pelakor Saya minta maaf Saya tidak Katakan tidak untuk pelakor Jadi memang Saya paling gak suka Mbak Saya minta maaf Jadi kuatkan hatimu ya sayangnya Iya Allah Iya kadang heran Maksudnya kita sama-sama wanita Terus dia pun Pemeh di posisi saya Bahkan dia lebih parah Suaminya itu Langganan LC lah Tapi Dia malah Eh Banyak itu wanita lain Karena dia sudah Terpengaruh oleh Makhluk halus lainnya Memang ada Makhluk halus Yang akan mengarahkan kita Untuk menyakiti Perempuan lain Ya Udah Doakan saja Ingat doakan yang baik-baik Karena doa yang baik Akan kembali Pada yang punya Iya Allah Iya Makasih Miss Kuat Harus kuat Ya bahkan saya kuat Iya Pasti kamu Sebenarnya disini banyak Yang menguatin sih Bahkan keluarga semuanya Kamu pasti Tuhan punya sesuatu Yang terindah dalam Pasti ada yang terindah Kalau tidak Anakmu akan menjadi Orang sukses Dan taat padamu Sayang Amin 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 Ya anak saya yang Tiga tahun Umur tiga tahun itu Tahu Kalau bapaknya itu Gak baik Tapi ingat dong Ingat dong Jangan ceritakan Kejelekan ayahnya Pada anakmu Biarkan dia melihat Sendiri Iya gak pernah Cuman Belum kan Pas lagi cuti Suami saya kan Pernah marahin saya Di depan anak Saya yang masih kecil Masih kecil Lama dua tahun Saya nangis Jadi Dia ke dokter Dan sama Wah Mama saya nangis Pasti disakitin Bapaknya gitu loh Jadi Kalau saya nangis Pasti bilangnya Bapak nakal ya Bapak nakal ya Kayak gitu Intinya jangan sampai Kedekin suamimu Di depan dia Dibaca Enggak pernah Malah Makanya saya Cantum Heran Kok Anak saya Tahu Maksudnya Gak mau ngomong Sama bapaknya Gak mau terpun Bapaknya Bila bapaknya nakal Padahal saya Gak pernah ngomong Apa-apa Yang terdua Masih kecil Tuhan Gak pernah ngerti Apa-apa Misalkun Aku cerita Juga Gak akan ngerti Tapi Tahu Anak saya tahu Alhamdulillah Jadi saya akan bahas Setelah ini ya Kamu tutup dulu ya Saya Iya Oke Semangat 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 Ya Assalamualaikum Oke Sangat malu sekali ya Teman-teman Karena Saya gak tahu Pasti baperan Pasti marah Pasti kecewa Suami di Korea Kecantol wanita lain Tapi saya gak tahu Harus ngomong apa Dan bagaimana Tunggu sebentar Ada telpon yang Tunggu sebentar